Alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan ibadah Ramadan, baik itu puasa, baik itu ibadah-ibadah lainnya seperti sholat terawih. Semoga segala amal ibadah kita diberima oleh Allah SWT. Puasa adalah, ibadah puasa adalah salah satu rukun Islam. Sholat untuk mingguan. Di mana sama-sama kita tahu, rukun Islam itu ada lima, itu pokok-pokok ke-Islam. Pokoknya, rukun iman itu pokok-pokok ke-imanan. Kalau kita perhatikan, di dalam rukun Islam, terdapat suatu sistem, hanya adanya sistem pendidikan Allah SWT. Allah mendidik kita, Allah memelihara kita. Begitu pula Rasulullah SAW. Mendidik kita, melatih kita, memelihara kita. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pemeliharaan. Kita dipelihara oleh Allah SWT. Sesuai keimanan, Rabbun Nas. Allah itu Rabbun Nas. Seperti, ul-amudu bi-Rabbin Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan. Pemelihara manusia. Pendidik manusia. Pembidik manusia. Itu mana Rabbun? Rabbun pemelihara. Sekaligus Allah itu Rabbul Alami. Pemelihara alam semesta. Alam semesta ini ada yang memelihara. Ada yang mencipta, ada yang memelihara. Itu Allah SWT. Dialah Allah yang menciptakan langit dan dunia. Beserta isinya. Pembidikan biiman-biiman Allah lain-lain. Kau muslimin yang dihormati Allah SWT. Rasulullah bersabda. Puasa itu adalah benteng. Jadi kita melakukan ibadah puasa. Kita dididik lagi dipelihara. Agar bisa membentengi diri kita. Nah, sejauh mana keberhasilan ibadah puasa kita. Kalau kita mampu membentengi diri kita berarti berhasil puasa kita. Nah, disini ada. As-salatu yang ma'adudin. Salat itu tiang agama. Nah, ini. Kita lihat dalam rukun Islam terdapat suatu sistem pendidikan. Dari rukun Islam pertama. Itu suatu sistem. Sistematis. Kalau kita bangun rumah, bikin fondasi dulu. Baru tiang. Baru dinding. Baru atapnya. Dan lain-lainnya. Nah, ini suatu sistem. Seperti sabda Rasulullah SAW. Gunia Islam ala khomsin. Nah, ini. Dibinat. Kita ini dibinat. Dan dalam agama Islam kita ini dibinat. Dididik. Dilatih. Makanya saya katakan tadi sistem. Ini suatu sistem pendidikan. Dibinat, dilatih. Ala khomsin di atas lima. Binaan. Itu rukun Islam. Dua kali masyadat. Sholat. Puasa. Zakat. Haji. Itu pokok-pokok yang saya katakan. Kamu segini. Di dalam ibadah sholat. Ini sudah ulang. Sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu. Sudah. Nanti, enggak apa-apa lah. Saya pula sambil menambah sedikit. Bawah sholat ini. Yang kita lakukan ini. Di dalamnya terdapat. Kandungan pendidikan. Pemeliharaan. Binaan. Jadi kita dibina oleh Allah. Dan oleh Rasulullah. Melalui. Syariat. Ibadah sholat. Ibadah puasa. Ibadah zakat. Ibadah haji. Dibina agar kita menjadi orang yang jujur. Coba sholat. Coba sholat. Lalu kita. Buang berdagas. Buang gas dari nafas. Dari pintu belakang. Enggak kebenaran. Gak ada yang tahu. Tapi kita yakin. Awal tahu. Konsepnya kita jujur. Kita. Batal sholat. Kita butuh lagi. Kita sholat. Itu benar-benar yang sebetulnya. Jujur. Puasa pun demikian. Orang gak tahu kita puasa apa tidak. Tapi kita yakin. Allah tahu. Maka kita gak berani makan dan minum. Walaupun tidak sendirian. Dan buat hati. Tidak ada puasa. Nah ini kita dilatih. Di didik. Dibina. Supaya jadi orang jujur. Dan dipelihara. Itu cara Allah memelihara kita. Dengan syariatnya. Dengan akidah. Dan syariat yang di. Berikan kepada kita. Nah itu. Ibadah puasa. Bagaikan benteng. Ibadah zakat. Bagaikan atap. Apa fungsi atap? Atap rumah. Atap bangunan mesin. Agar yang ada di bawahnya. Laku mocoran. Itu di antara hikmahnya. Yang ada di bawahnya. Tidak kebocoran. Dikira ada yang atap hujan. Boleh tenang. Nah fungsi zakat. Agar orang yang susah. Miskin. Pake miskin. Doa apa. Tidak kelaparan. Itu hikmahnya. Maknanya. Maka fungsi zakat. Di antaranya seperti itu. Banyak lagi fungsi-fungsinya. Tapi yang peran-perannya itu. Agar. Pakai miskin. Doa apa. Orang-orang susah. Tertolong. Terbantu. Tertanggulani. Minimal dapat diringankan. Dengan adanya zakat. Inilah. Kita dididik oleh Allah. Dibina oleh Allah. Agar menjadi orang yang. Pengurah. Pengasih. Yang kita yakin. Miskin yang Allah berikan ke kita. Miskin yang kita beroleh dari Allah SWT. Bagaimana kita itu. Zikrullah. Atau kembali lagi. Zikrullah juga itu. Jadi makna zikr itu. Kita ingat ya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadikan rizki. Ya. Masih kesehatan. Nah. Kita ini. Ingin berbagi. Jakat. Apa sedoka. Apa itu namanya ya. Banyak. Apa namanya. Macam-macam impact. Ya. Ada impact untuk keluarga. Napa kok. Ada impact untuk. Anak yatim. Impact untuk. Amal jariah. Boleh tanya. Itu banyak macam-macam impact. Jadi. Itu kita. Agar ingat pada Allah. Zikrullah lagi kembali kemarinannya. Yang saya pernah berkarakan. Itu termasuk Zikrullah. Ingat pada Allah. Allah. Allah yang memberi rizki pada kita. Allah yang memberikan. Apa namanya. Segala pemampuan yang ada pada kita. Kita bisa bekerja. Dengan pertolongan Allah. Setiap detik kita butuh berdoa Allah. Tidak ada yang melewat sedetik pun. Kita diri saja nih. Diri di atas. Apa ini namanya. Kita berjalan. Berdiri. Duduk di bumi. Bumi. Bumi itu cintaan Allah. Kita mau duduk dimana coba. Bisa duduk di luar bumi. Ya luar bumi juga. Misalnya atas itu cintaan Allah itu juga. Di bulan bisa duduk kita. Itu cintaan Allah juga. Jadi gak ada lewat sedikit pun. Sedetik pun. Kita selalu senang biasa. Butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjalan naik mobil. Jangan di bumi. Mubi itu bikin orang. Tapi kalau gak bisa di bumi kalau gak ada bahan. Bahan untuk mobil itu. Asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakannya. Makanya arti mencipta itu. Namanya maha. Sedikit saya beraya. Maha. Maha pencipta. Artinya. Tidak ada yang bisa menyaini. Tidak ada. Itu maha. Maha kuasa. Tidak ada yang bisa. Menyamakan. Gak bisa. Apalagi menyaini. Menyamakan kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata maha. Hanya berlaku bagi Allah. Bagi kita gak ada itu. Gak ada bagi manusia. Kata maha. Hanya berlaku pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana kalau ada pada mahasiswa. Nah itu hanya bahasa majasi saja. Secara hati ini ya. Pakai katnya. Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan. Ciptaan Allah. Allah yang Allah mencipta. Mencipta itu. Mewujudkan sesuatu. Tanpa bahan itu mencipta. Allah dulu sendiri. Tidak ada makhluknya satupun. Allah subhanahu wa ta'ala belum menciptakan. Malaikat itu dulu. Sendirian. Allah itu. Lalu menciptakanlah alam ini secara bertahap-tahap. Nah. Tanpa bantuan siapapun. Siapa yang bantuin Allah. Dan itu atas keendahnya. Sifat irodah. Muridun. Gak ada yang minta siapa yurus. Kita gak pernah minta. Manusia ciptaan belakangan. Gak ada pernah minta ciptaan matahari. Jangan bagitanya belum ada obit. Manusia berapa. 10.000 tahun. 100.000 tahun kemudian baru. Diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah bumi matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.